Memasuki awal Agustus 2017, pedagang bendera musiman mulai marak. Mereka ditemukan di sepanjang pinggiran jalan raya kota Batam. Salah satunya adalah di depan komplek pertokohan Purimas Batam Center. Pedagang bendera musiman bernama Andini mengaku telah membuka lapaknya sejak Senin kemarin. Sudah sejak 4 tahun terakhir, Andini dan suaminya membuka lapak bendera di lokasi berbeda. Andini mengaku, barang dagangan yang ia jual bukan miliknya. Ia mengambil barang dari orang lain. Satu bendera standar ia jual seharga 30 ribu rupiah. Sementara, tiang bendera yang dihargai 30 ribu rupiah. Sementara untuk umbul-umbul, dijual per meter. Berapa harganya, Bu? Ini 30 ribu, bendera aja. Benderanya aja? Kalau nggak sama tiang? Kalau sama tiang 60 ribu. 60 ribu. Kalau tiangnya aja berarti 30 ribu? Iya. Bu, bendera apa aja sih yang dijual selain untuk di rumah-rumah? Bendera, background, background banyak-banyak. Sama umbul-umbul. Sama umbul-umbul. Iya. Dari kapan Ibu jualan bendera ini? Dari tanggal 31. Dari tanggal 31 kemarin. Sudah berapa lama Ibu jualan? Ini setahunnya. Setahun? Setahun. Bagaimana, Bu? Keuntungannya selama menjual? Tergantung. Maaf? Tergantung pemilih lah, tergantung. Kalau kemarin itu tidak banyak. Tidak banyak? Kita tahu yang ini kita tidak tahu. Gantung rezeki kita. Biasanya dapat berapa, Bu, kalau tahun lalu? Kalau tahun lalu dapat bersih, mungkin lah, minimum 7 juta lah. 7 juta? Selama berapa lama Ibu kaknya, Bu? Bukanya 16 hari. 8 hari? 16. 16 hari. Meskipun menjadi pedagang bendera musiman, Andini mengaku uang yang dihasilkan setiap tahunnya cukup lumayan. Setidaknya, bisa menambah penghasilan sang suami yang biasanya berjualan sapu keliling. Lora KDV KLS 7 menginformasikan.